Sepanjang tahapan dan proses pemilu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mencatat 71 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan 2 orang warga negara asing atau WNA kepada KPU Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang yang masuk dalam DPT. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perekapan data pelanggaran sepanjang tahapan dan proses pemilu. Pelanggaran didominasi oleh pelanggaran administrasi, beberapa diantaranya melibatkan aparatur sipil negara. Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Paisal Riza, mengatakan kebanyakan pelanggaran berkaitan dengan pilpres dan pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu, laporan yang masuk sebanyak 12 kasus dan temuan sebanyak 65 kasus masuk ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Paisal menambahkan tidak semua laporan yang diregister. Kebanyakan laporan tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, sesuai hasil data kependudukan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil setempat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan 2 orang WNA berkeluarga negaraan Belanda dan Korea dicoret dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu mendatang. Menurut Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Paisal Riza, kedua WNA tersebut diketahui menikah dengan penduduk lokal, namun belum pindah ke warga negaraan. Itu kan diproses dalam penanganan pelanggaran. Jadi ada yang diregister gitu dan ada yang tidak diregister karena unsurnya tidak memenuhi. Nah, untuk pelanggan pemilu, administrasi yang sudah di penanganan pelanggaran itu 52, pidana 1. Ini belum di luar yang mempawah ya, dan Kabupaten Sekadau. Jadi pidana ini yang di Singkawang. Kemudian kode etik 2. Kemudian undang-undang lain 4. Dan jadi totalnya ada 71 langgaran yang kita proses. Paisal menambahkan sesuai data dari pemerintah saat ini, tercatat ada sebanyak 103 orang warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Hasil temuan tersebut juga akan direkomendasikan ke KPU RI untuk dilakukan pencoretan nama kedua WNA tersebut dalam DPT. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus, melaporkan.